Data penambahan kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta per tanggal 27 Juli 2020 tercatat 558 kasus. Jumlah tersebut terjadi setelah terdapat data tambahan 15 kasus baru dari 888 sampel di laboratorium. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanto Baskoro Aji, mengatakan, Tingginya kasus positif COVID-19 di bumi matram ini menjadi salah satu pertimbangan masa tanggap darurat tersebut berpotensi diperpanjang yang kini masih dibahas bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah. Kasus positif, konfirmasi positif menjadi salah satu pendikator. Masa tanggap darurat bencana COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta akan berakhir 31 Juli 2020. Jika diperpanjang, maka perpanjangan masa tanggap darurat bencana COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi ketiga kalinya. Perpanjangan pertama kali dilakukan 29 Mei 2020 dan kedua 30 Juni 2020. Herdian Giri melaporkan.